Wisata kuliner enak, Resto Kopi Gedang Kepok, masakan tradisional desa tempoh dulu di Persawahan, Karang Pandan, Karang Anjar, Jawa Tengah terbaru. Resto Kopi Gedang Kepok menyediakan aneka masakan tradisional desa, dimasak dengan api dari kayu bakar sehingga menambah cita rasa masakan yang enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei hei sahabat rumba, kami perjalanan dari kota Solo melewati Kabupaten Karang Anjar menuju ke Tawang Mangu. Ruto menuju lokasi Kopi Gedang Kepok kurang lebih 15 km dengan jarak tempuh sekitar 20 menit perjalanan dengan kendaraan pribadi. Alamat Resto Kopi Gedang Kepok, Jalan Lawu, KN26, Kecamatan Karang Pandan, Kabupaten Karang Anjar, Provinsi Jawa Tengah. Nah, kami sudah sampai di lokasi. Tampak tulisan Jajah Tempe Legend, kemudian Kopi Gedang Kepok Karang Pandan, Jajah Legend Group. Cita rasa masakan tradisional desa, tempuh dulu. Halo, kami berada di Resto Gedang Kepok Karang Pandan, Kabupaten Karang Anjar. Tempat parkir cukup luas. Tarif parkir sepeda motor Rp 2.000, tarif parkir mobil Rp 5.000. Ternyata, Resto Kopi Gedang Kepok sama pemiliknya dengan jaga tempe legend. Fasilitas lain ada musola, toilet, tempat makan inder dan obel, spot foto keren, view pemandangan sawah, menu makanan lengkap dan murah. Yuk, masuk ke dalamnya. Wow, bangunan cukup estetik. Serba kayu dengan bentuk bangunan joglo, khas Jawa Tengah. Tempat makan inder cukup luas dan bersih. Yuk, langsung menuju ke tempat prasmanan. Halo, disini tersedia menu masakan tradisional desa, tempuh dulu. Lengkap sekali, sampai bingung memilihnya. Harga nasi sayut Rp 12.000, cukup murah. Ada juga mie nyemek ayam kampung, harga Rp 15.000. Selesai memilih dan mengambil masakan, menuju kasir dan meletak nomor tempat hidup. Pemasangan minuman dan ameca menu camelan juga disini. Halo, kami sekeluarga. Segera menikmati menu masakan yang sudah dipesan. Tentu saja yang cocok dengan menu kewajar. Ada minuman jeruk panas, es jeruk, dan lain-lain. Ini ada nasi sayuran, tumis bunga pepaya, dan lain-lain. Hmm, sedapnya, enak sekali masakannya. Jambil menunggu pesanan masakan lain. Minum jeruk panas cocok untuk udara sejuk di karang-anak dan talang mamu. Kami pesan senat juga untuk camelan. Ada jamur crispy, pisang ebok goreng, dan jagah tempe yang dibungkus daun pisang. Nah, enak sekali, mantap, magnus, dan semuanya dengan harga terjangkau. Nah, pesanan bakmi, nyumuk ayam kampung, sudah datang. Panas-panas cocok untuk udara sejuk. Hmm, enak sekali. Menuju ruang indoor di belakang, sangat luas. Kami juga melihat ada menu udang ronde dan udang jahe. Kami mengintip juga tempat memasak di dapur tradisional. Jalan terkata rapi. Nah, betul. Memasaknya dengan kayu bakar. Pantas membuat kita rasa masakan lebih enak dan nikmat. Permisi, mbak. Duh, sekirunya. Nah, di samping tempat dapur tradisional tersedia toilet dan musyola. Menuju ke area persawahan, ada permainan ayunan, membuat anak-anak gembira. Di area persawahan ini, cocok untuk foto-foto selfie, edukasi, mengenal bawah, dan lain-lain. Tidak berani bunda, tahu-tahu. Tidak berani bunda, tahu-tahu. Demikian review tentang wisata kuliner, kafe, kopi gedang kebok, parang pandan-parang anyat, dengan menu masakan tradisional desa. Semoga bermanfaat, bisa dijadikan bahan progerensi, tujuan wisata kuliner di Karanganyar, Jawa Tengah. Bye-bye. Tunggu video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.